Perahu milik warga desa Kire, Kabupaten Mamuju, Tengah mengalami kebakaran pada Senin 9 September 2024. Ditemui Tribun Sulbar.com, pemilik perahu Abdul Haris menduga perahunya dibakar orang tak dikenal. Menurutnya, dugaan tersebut dikarenakan perahu terparkir dalam keadaan mesinnya mati. Ia mengatakan, dugaan lebih diperkuat adanya jejak kaki manusia ditemukan pasca kejadian. Haris menyebutkan, jejak kaki tersebut masih jelas terlihat karena air laut saat itu baru saja surut setelah pasang. Kalau masalah kebakaran, kita tidak tahu bahwa akan kebakaran begitu. Karena itu perahu, tidak di situ terus, jadi kita simpang itu perahu. Dalam kondisi parkir Pak ya? Iya, dalam kondisi parkir. Nah itu, pada kejadian di kemalang, tengah malang sekitar jam 12, jam 1. Kebetulan kakak bangun itu kencing. Nah ternyata dilihat api, lari keluar, ternyata perahu yang sudah terbakar. Itu diduga penyebab kebakarannya untuk sementara apa Pak? Dugaan sementara? Kalau penyebab kebakarannya itu yang pasti dibakar lah. Dibakar salah orang. Tidak mungkin diada api di situ kalau... Karena mesin dalam keadaan tidak jalan. Seandainya mesin dalam keadaan jalan, mungkin saja ada perusikan api. Tapi itu mesin dalam keadaan tidak jalan. Yang jelas, biarlah saya katakan bahwa ada yang bakar. Tidak kuat itu Pak? Iya, apalagi setelah dilihat kebakaran di situ, kita cari jejaknya. Ternyata ada jejak dua orang. Jejak kaki Pak? Jejak kaki dua orang. Setelah ditelusuri itu kaki, sampai di pokoknya, sampai di ujung itu kita telusuri kaki, masih ada itu kaki. Karena yang jelas sekali itu kaki, karena air baru surut, baru turun ke air itu jadi tidak belum ada jejak-jejak kaki yang lain. Dan Lok Tribun X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.